Hai pesan-pesan ya yang mau masuk ke sini ayo sini ya gimana ya Hai hehehe bingung pesan-pesan yaitu guys pokoknya Hai kalau ke PT atau ikut sponsor tanya bener guys get tanya bener pabriknya itu ada lembur benda kalau tidak ada lembur ya segitu guys fotonya banyak halo guys Halo guys ini kabarnya guys oh hujan-hujan enak kalau tidur halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan Suroh19 pastinya tentang TKE maksudnya saya di Taiwan guys dengan tenaga kerja Indonesia ini saya mau bincang-bincang sama yang kemarin teman saya namanya Mas Eddie yang satu pabrik dengan saya ini genet udah sekitar satu bulan lebih dan saya mau tanya-tanya masalah gajinya dan dilihat streamnya oke guys lanjut ini jumpa lagi dengan teman saya yang kemarin baru datang satu bulan gimana perasaannya udah nerima gaji full ya masih belum sih masih belum pula ya maksudnya udah satu bulan full penuh kerjanya terus gajinya ya dibilang full lah masanya kan masih ada kemarin ada potongan apa ya kayak bikin ARC ARC sama medikal bener gitu terus ARC sama medikal guys pertama masuk sini itu yang dipotong ARC bikin ARC sekitar seribuan seribu guys ya terus medikalnya sekitarnya seribu kayaknya jadi ini Mas bukan medikalnya mana mana sih agency oh ini sekitar sekitar dua ribuan guys 2.500 mungkin ini saya mau tanya lihat-lihat ini guys nah ini masalah gajinya guys resibnya gaji sekitar satu bulannya 25 250 ribu 25.250 inti terus ini potongan askes astek ini askes 530 sama 392 inti jadinya 900 guys lebih terus potongan uang makan di tempat saya ini 2.000 ini ini terus pajaknya sekitar 6% guys tuh ini 1515 terus tabungan tetap disini juga dipotong guys buat tabungan ntar kalau sewaktu-waktu kita pulang Indonesia kita bisa ngambil buat jelengan 3.000 terus pinjaman gaji tidak ada potongan untuk agensi 3.750 inti ini masalahnya masih satu bulan yes ini masih digabungin ya 3.750 ini digabungin agensi sekitar 1.700 mungkin atau tidak 1.800 masalahnya masih baru terus sama uang medikal pertama kali masuk sama bikin ARC guys jadinya ditotal 3.750 ini potongan jadinya masih 14.063 inti terus ini lemburannya ini beda guys dibedain nama bus ini lemburan jam pertama lemburannya jam pertama itu jam kedua itu 140 guys terus jam ketiga keempat 175 terus ini yang 842 ini pas hari tanggal merah guys 1 hari 1 hari 140 itu jam pertama dikali 43 jam jadinya dapatnya 6020 inti terus yang jam ketiga ini dapatnya 21 jam dikali dikali 175 inti 1 jam terus jadinya itu 3675 terus yang 842 ini tanggal merah kemarin gaji ini terus yang 1330 ini hari sabtu dikali 4 kali sabtunya 4 kali guys jadinya sekitar dikalikan dapatnya 5320 alhamdulillah guys kalau hari sabtu itu kalau sabtunya banyak itu lumayan tapi sayangnya tapi sayangnya sabtunya kalau hanya 4 ya 1 bulan guys aduh tapi 4 kali 1330 terus di total ini dapatnya lemburannya aja 1 bulan guys ini dapatnya 15.857 alhamdulillah lumayan guys ini ini TKI junior yang baru 1 bulan lebih ya 1 bulan lebih dari Indramayu terus jumlah totalnya 15.857 guys ini gaji kedua guys gaji pertama kemarin gak gak apa ya istilahnya gak cukup 1 bulan ya jadi pas ini 1 bulannya guys ini pas 1 bulannya ini gaji pas 1 bulannya mas gimana perasaannya udah mendapatkan gaji pun perasaannya biasa aja sih gitu perasaannya begitu tapi alhamdulillah seneng ya bisa ngirimi buat keluarga ya terus pesan-pesannya buat yang ada di Indonesia yang mau berangkat kesini gimana mas selaku disini walaupun masih junior tapi kan udah merasakan duit ente pasannya gimana buat pesan-pesannya pesan-pesannya mau masuk kesini gimana ya bingung pesan-pesannya itu guys pokoknya kalau ke PT atau ikut sponsor tanya bener guys tanya bener pabriknya itu ada lembur kalau tidak ada lembur ya segitu guys potongannya banyak apalagi kalau dipotong tabungan tabungan itu duit kita sendiri 3 ribu apalagi ada 5 ribu tabungan tapi itu kan duit kita sendiri tapi kalau tidak ada lembur atau dipotong itu jadinya berapa sedikit banget jadinya kalau pesan-pesan yang mau masuk ke taiwan yaitu tanya bener ke PT pabriknya itu ada lembur yang mending ada lembur sekitar pokoknya ada lembur ajalah buat istilahnya buat ganti beli makan itu aja dan alhamdulillah ini TKI juniorku bareng satu pabrik ya udah mendapatkan gaji ini udah merasakan merasakan duit ente dan berjajan rasanya enak banget kalau hasil sendiri itu enak banget bener walaupun sedikit dalam juta kemarin ya udah saya udah sekitar segitu an gaji saya disini yalah disyukurin aja mungkin lainnya pun ya enggak tahulah kan beda pabrik beda ada yang enggak dipotong pacek juga enggak ada tergantung tapi itu paceknya ntar mesti balik satu tahun berikutnya mesti balik ntar paling dipotong berapa persen itu diambil dari penghasilan itu aja pokoknya kalau potong banyak ntar baliknya juga banyak Alhamdulillah pokoknya semangat terus ya sama aja saya disini ya istilahnya semangatnya 45 gimana lagi ya kita sama-sama persen itu ya permulaan sama aja masalah situ hanya selisih selisih satu bulan enggak ada segitar gitu guys jadinya di proyek baru ini kita sama-sama sama-sama junior gimana mas pokoknya tetap semangat guys mencayai rezeki kita kumpulin buat masa depan kita sendiri masalahnya sekarang dunia itu katanya lihat-lihat berita itu dunia kayaknya mau krisis guys jadinya duitnya kita tabung aja guys kita tabung aja tidak tahu tidak tahu keadanya gimana atau mau krisis lagi dan tidak tetap semangat mas tadi slip-sipnya segitu guys pokoknya ini buat inspirasi teman-teman semuanya tetap semangat nah yaitulah kalau pengen tahu lihat video ini dan jangan lupa di like komen dan subscribe oke oke tetap semangat kerjanya dimanapun berjaya khususnya TKI seluruh dunia oke salam Indonesia 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 Indonesia